Hai guys, welcome to my channel, it's Miha Chandra So di episode kali ini, aku akan sharing sedikit gimana cara aku merawat rambutku Karena biasanya itu, kan ada beberapa teman-teman juga yang tanyain gimana sih caranya merawat rambut Kadang-kadang kan rambut orang kan beda-beda, apalagi rambut cowok dan aku tuh cenderung memiliki rambut yang tebel Jadi kalau misalnya udah panjang sedikit rambutnya, pasti kayak tebel aja gitu Dan rasanya kayak kurang nyaman dan pengen cepet banget potong rambut Nah gimana sih caranya aku merawat rambutku ini Sebenernya biasanya sama aja, aku pakai sampo dan kadang-kadang mungkin conditioner Dan kadang-kadang masker rambut, tapi itu sangat jarang aku pakai Karena memang this time kan aku lagi di rumah aja, jadi nggak terlalu banyak harus kayak ada photoshoot atau apapun Itu kan sebenarnya agak jarang, jadi kayak yaudah sekarang cuma pakai sampo, udah gitu keringin pakai hair dryer Keringin aja pakai hair dryer, udah gitu kadang-kadang aku memang kasih vitamin rambut Misalnya aku kasih vitamin rambut, macem-macem misalnya aku pakai yang L'Oreal, aku pakai yang NR Yang itu kayak hair tonic kayak gitu ya, cuma supaya rambutnya nggak kering aja Karena memang setiap kali aku cuci rambut, aku pasti kayak hair dryer rambut aku ini Dan ya gitu, memang setelah itu kadang-kadang juga aku hair style rambutku ini Nah aku juga pengen kasih nggak tahu kalian beberapa tips style rambut untuk cowok yang mungkin ala-ala kpop atau korean look yang terlihat kece Misalnya yang pertama, yang pertama jadi style rambut aku tuh kayak Park Bo-Go, ala kore, nih fotonya kayak gini Nah jadi rambutnya tuh bener-bener dikedepanin kayak gitu Sebenernya aku pas awal-awal itu potong lebih pendek, namanya tuh crew cut Crew cut hair, jadi kayak misalnya kalau misalnya kalian ada beberapa temen yang tanya Itu model rambutnya apa, pengen potong yang kayak poni batok gitu Itu namanya crew cut, kalau misalnya bilang ke hair stylist atau hairstyle yang potong kalian Bisa bilang mau potong kayak crew cut, atau juga bisa yang lebih panjang itu kayak modelnya Park Bo-Go, jadi poni rata Dan pinggirnya itu memang agak sedikit cepat, tapi nggak yang kayak western style Kalau korea itu memang disininya tuh selalu pinggiran sini tuh biasanya nggak di cut kayak barbershop gitu Itu kan biasanya kalau kita potong di barber kan selalu disininya kan pendek banget, 1 cm, 1 cm Jadi kayak agak balt, tapi kalau misalnya di korean look tuh memang biasanya lebih rambutnya tuh memang disini tuh lebih ada volumenya Lebih isinya paling 2, potong pendek tapi 2 cm Terus juga ini memang udah agak panjang rambutnya, jadi disini juga aku biasa bikin potongan yang memang kayak jambangnya tuh kayak lebih lancip atau dibuat segitiga Jadi disini juga kalian bisa minta request untuk dibentuk Ntar aku kasih lihat ya fotonya kayak gini, membentuk jambang Jadi kalian bisa ikutin itu, terus kalau misalnya belakang rambutnya, belakang rambutnya itu biasanya Aku yang bagian belakang itu biasanya dibikin lebih bervolume Supaya kelihatan kepala kalian tuh besar bagian belakangnya, jadi kayak emang disini itu bagian sininya tuh lebih ada volume Nah di bagian sini baru dipotong pendek di bagian paling belakangnya itu Supaya kelihatan kepalanya lebih besar gak kelihatan kepalanya kecil gitu Jadi ada efek-efek hair styling yang mungkin pada saat motongnya itu memang tips and triknya juga gitu Jadi kalau misalnya kalian dipotong rambut pengen ala-ala kayak gini pak bugam Jadi disininya tuh dikasih dipotong lurus, terus disini juga jangan terlalu dibuat pendek banget Dan di belakangnya dikasih volume sedikit, sekarang aku kasih lihat fotonya Nah, terus kalau di styling pun aku sebenarnya simpel banget Aku hanya menggunakan wax Wax yang Gatsby yang warnanya matte ini Eh maksudnya warnanya hitam Tapi ini tuh hasil akhirnya matte Dan kayaknya gak kelihatan banget moving rubber crunch matte Jadi ini tuh bener-bener gak kelihatan glossy Kayaknya gak kelihatan pakai wax deh Jadi aku ambil satu jari di telapak tangan kayak gini Terus diratain gini Terus tinggal diinin aja Diacak-acak rata Sebenernya kalau misalnya model kayak gini Yang Ruger atau Pak Bugam ini Gak harus terlalu di stylingin terlalu banyak sih Cuman kayak dibikin dos aja Tuh Ini lebih diratain Atau mungkin bisa di keatasin dulu Sebaru dikebawahin lagi Tapi kalau misalnya kalian salah menggunakan wax gitu Misalnya menggunakan wax yang terlalu basah Atau yang teksturnya agak keras Pasti dikeatasin juga agak susah dikebawahin lagi Makanya ini pake yang matte Jadi kayak gini Agak diinin aja Di atasnya tuh kayak di tarik-tarik satu gitu Biar ngebentukkan Soalnya juga masih ada sisa dari wax ini Nih tuh Ujung-ujungnya dikeratain gitu Ini agak kebanyakan sih Seharusnya gak terlalu banyak Jadi agak Carang-carang gitu Jarang-jarang gitu Nah diatur aja Karena ini emang rambutku tuh gak baru banget keramas Jadi agak lumayan susah diatur kali ini Biasanya kalau abis keramas Lebih gampang diaturnya Rambutku tuh memang agak ikal Jadi ya seperti ini Nah Ini dia Nah Terus yang kedua Aku mau bikin rambut aku Style-nya ala Pak Hyong-sik Jadi Pak Hyong-sik itu memang memiliki rambut yang sedikit ikal Tapi kayak dibagi dua Tapi bagi duanya itu gak di tengah sini Tapi dia lebih di Lebih ke kanan Atau lebih ke kiri disini Jadi kalian bisa mau Kalau misalnya mau bagi dua tuh tergantung muka kalian Lebih suka yang ke arah kanan atau ke arah kiri Misalnya aku nih ya Di kanan sini Kalau misalnya perlu bantuan sisir Tinggal ini Jadi kayak bagi dua kan biasa di sini Kalau Pak Hyong-sik Nah Cuman kalau yang korea itu Biasanya rata-rata bagi dua itu di sebelah Arah ke kanan atau ke kiri Nah Gini Kalau bisa sih ininya lurus ya Nah Kayak gitu Nuh Terus Kalian tinggal menggunakan gel yang sama Jadi kali ini aku mau share Cuman pake Modalnya Satu aja Gel Gatsby Yang wax Yang black ini Jadi ini tuh made-made saja Supaya keliatan rambutnya tuh natural Gak keliatan Kayak glossy Ya sebenernya rambut glossy atau glowing bagus sih Cuman kayak ini tuh kayak Jadi favorit aku Yang rambutnya tuh matte Tapi keliatannya Emang di style Nah Terus tinggal kalian kasih tinggal Kasih waxnya Biasanya tuh kalau misalnya korea tuh ada Ada Kayak Style rambut yang agak-agak kayak koma gitu Jadi dibuatin koma gini Tuh Cuman pake wax aja Jadi kalian Ratakan di telapak tangan kalian Terus kalian Gunakan tangan kalian deh Untuk ngebikin koma ini Cuman Aku gak bisa Kayak Pak Hyongship banget Karena Rambutnya masih pendek Tapi kira-kira Kalau misalnya kalian punya rambut yang lebih panjang Mungkin bisa terlihat lebih bagus sekali ya Nah Kalau misalnya mereka tuh Bikin Bikin rambut tuh Layering banget Satu per satu nih Misalnya kalian ambil segini Terus disini tuh Ujungnya Dikasih Dikasih Wax Terus diputer gitu Satu-satu aja memang harus agak sabar sih Kalau misalnya bikin style gitu Bagian atasnya juga Mungkin kalian bisa agak tarik ke atas gini Kan sesuanya kan tadi tangan laporkan kalian udah rata dengan wax Jadi kalian bisa tarik gini Supaya merata Dan agak sedikit bikin agak ngembang gitu Kayak gini Sayangnya rambutku kurang panjang Jadi memang gak bisa bikin yang terlalu curly Cuman ini beberapa tips yang mungkin Bisa membantu Disini kalian tarik juga ke arah luar Supaya ada volume Ini Ditarik ke luar Tuh Berasa ngembangnya Kalau lebih panjang lagi Mantep banget nih Koma Nih Alah-alah korea gitu Nah ini dia Hampir jadi Jadi emang harus sabar Pelan-pelan Kayak rambutnya bener-bener dikasih waxnya itu Sebenernya kan tadi udah ada lengket kan di tangan Nah ini dia Dan yang terakhir aku mau bikin rambut aku Ala-ala film korea yang lagi kekinian yaitu Crash Landing On You Jadi kayak Hyun Bin Jadi gampang banget Sebenernya dari rambut yang seperti ini tuh Aku langsung tinggal keatasin aja Menggunakan wax yang tadi Jadi rambutnya alah Hyun Bin itu kan Kalau di Crash Landing On You kan dia tuh Kayak keatas gitu kan Jadi mungkin gak terlalu banyak Tinggal kalian keatasin aja Dia juga sama belah samping Tapi disini juga ada Masih ada sisa Jadi sampingnya gak samping banget Langsung Langsung rambut gitu ke bawah Tapi kayak ada layer lagi Kayak seolah-olah rambutnya belah dua Tapi gak di tengah Tapi di samping sini Nah Kan tadi aku udah kedepanin Nah sekarang aku tinggal keatasin aja Sebenernya gak harus terlalu banyak wax sih Tinggal di keatasin Kalau perlu pakai bantuan sisir Dia agak ke belakang gini Karena rambutnya tuh ala-ala Apa ya Ala-ala lebih rapih gitu Dibanding yang korean yang lain kan Soalnya juga namanya juga military gitu kan ceritanya Nah di bagian belahnya tuh bisa lebih Apa namanya Kempes lah Lebih tipis Nah di bagian sini juga jangan lupa Kalau tangannya tadi masih lengket Masih bisa Dikasih Yes Ini tinggal dikatasin gitu Dan memang kayaknya perlu bantuan sisir sih Karena dia tuh rapih banget Styling yang Jadi after di wax Finishing dengan sisir Sebenernya kalau pakai hairspray itu Sebagian orang mungkin perlu Tapi rambutku tuh memang udah Sedikit nurut dengan gas biowax yang matte ini Jadi gak harus terlalu pakai hairspray Cukup sih Tergantung kebutuhan rambut kalian Kalau misalnya kalian memerlukan hairspray Ya Hmm Pakai aja Tapi juga jangan terlalu sering pakai hairspray Karena katanya Banyak yang bilang pakai hairspray itu Ya bikin rambut cepat rusak Ya which is Ya sama aja sih Kayak misalnya pakai wax atau apapun Ya kadang-kadang perawatan rambutnya Aku lakuin tadi Misalnya dengan menggunakan oil Atau misalnya hair tonic Gitu Ini dia rambutku Ala-ala Hyun Bin Gimana Udah mirip belum Yes Ini dia yang mungkin bisa aku share juga Kalau misalnya kalian temen-temen yang ada Pengen punya pertanyaan Yang mungkin bisa aku kasih Sedikit masukan juga untuk next video Aku mungkin tentang hair stylist Atau style style rambut ala-ala korea Kalian bisa komen di bawah Terus jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel ku Di like Di share juga sama temen-temen kalian yang memerlukan konten Kayak hairstyle rambut seperti ini Oke thank you for watching my YouTube channel Sampai ketemu di next video Bye bye